Teori yang akan dibahas pada materi tentang relativitas instan yang pertama adalah tentang teori relativitas itu sendiri, yang kedua ada transformasi koordinat, yang ketiga eksperimen Michael Marley, dan yang keempatnya adalah dampak teori dari relativitas instan. Oke, kita mulai dulu dari teori relativitas instan. Sebagai mana yang sudah kita tahu, gerak benda itu bersifat relatif. Nah, relatif di sini tergantung kepada titik acuannya. Selain itu, relativitas merupakan salah satu dari mekanika Newton yang timbul akibat gerak kreatif yang sangat cepat. Seperti yang kita lihat di sini di video, ada seorang pengendara, pengendara mobil, di mana pengendara mobil ini membawa seekor hewan. Kemudian, pada animasi ini, kita bisa melihat bahwa mobil itu bergerak terhadap pohon-pohon yang ada di sekitar. Kalau misalnya kita jadikan tempat acuan satu pohon ini, maka bisa dikatakan bahwa mobil ini bergerak. Kemudian, kalau titik acuannya itu adalah hewan yang ada di dalam mobil, yaitu anjing, maka dapat dikatakan bahwa orang yang ada di dalam mobil tersebut itu tidak bergerak, karena titik acuannya adalah hewan yang ada di dalam mobil. Gerak-gerak itu tergantung pada titik acuannya. Nah, untuk titik acuan atau kerangka acuan merupakan kerangka yang inersia. Sebagaimana yang kita tahu, inersia atau kelembaban itu merupakan kecenderungan semua keadaan fisik untuk menolak perubahan gerakannya. Nah, di sini berarti titik acuannya itu harus diam ya. Nah, kalau kita ambil titik acuannya pohon, satu pohon yang diam, berarti geraknya itu adalah gerakan mobil relatif terhadap pohon. Sementara kalau titik acuannya itu anjing, maka gerak orang di dalam mobil tersebut itu adalah gerak relatif terhadap anjing tersebut. Pada postulat Einstein, dijelaskan dua postulat. Yang pertama, hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan yang inersial. Maksud di sini adalah, tidak ada kerangka acuan yang diam mutlak, sehingga tidak dapat ditentukan mana yang dalam keadaan diam dan mana yang dalam keadaan bergerak. Postulat yang kedua, cahaya yang merambat di ruang hampa dengan kecepatan 3x10 pangkat 8 adalah sama untuk semua pengamat yang tidak bergerak pada gerak sumber cahaya maupun kecepatan pengamat. Maksudnya adalah, kecepatan cahaya atau simbolnya C, itu konstan dan tidak bergantung kepada pengamat yang mengukur dari kerangka acuan inersia. Jadi, segala pengukuran harus dibandingkan dengan kecepatan cahaya yang nilainya 3x10 pangkat 8 meter per sekuan. Tidak ada kecepatan yang lebih besar daripada kecepatan cahaya. Pembahasan yang kedua adalah tentang transformasi koordinat. Transformasi koordinat. Nah, disini ada dua keadaan. Yang pertama, Ali dalam keadaan diam dan Hasan dalam keadaan bergerak. Koordinat disini kita tinjau dari sumbu X, sumbu Y maupun sumbu Z. Untuk Ali dalam keadaan diam, ini koordinatnya dalam warna oranye. Kemudian Hasan bergerak itu pada warna merah. Nah, perubahan Ali dan Hasan dilihat berdasarkan koordinat X, Y, dan Z. Karena Ali diam, maka titik acuannya adalah S. Sedangkan Hasan dalam keadaan bergerak, maka titik acuannya adalah S aksen. Jika melihat dari transformasi atau perubahan antara Ali yang diam dan Hasan yang bergerak, maka transformasinya untuk Ali adalah X, jika dilihat pada sumbu X, kemudian Y, dan Z. Sedangkan Hasan, untuk transformasi atau perubahan jika dilihat dari koordinat, maka perubahannya adalah S aksen, kemudian Y aksen, dan Z aksen. Nah, menurut transformasi Loren, selang waktu pengamat antara pengamat yang diam, yaitu ini Ali, dan pengamat yang bergerak, yaitu Hasan, adalah tidak sama. Maka T tidak sama dengan T aksen. T di sini adalah pada keadaan diam, yaitu Ali, dan T aksen di sini adalah pada keadaan bergerak, yaitu Hasan. Maka T tidak sama dengan T aksen. Kecepatan relativistik dapat dicari dengan persamaan VAB sama dengan VA ditambah dengan VB dibagi 1 ditambah VA dikali VB dibagi C kuadrat. C kuadrat di sini adalah kecepatan cahaya. Contoh soalnya, seorang pengamat di bumi melihat dua pesawat antariksa A dan B yang bergerak berlawanan arah mendekati bumi dengan kelejuan masing-masing VA-nya 0,5C dan VB-nya 0,6C. Maka berapakah kelajuan pesawat A menurut pilot di pesawat B dan sebaliknya pesawat B menurut pilot di pesawat A. Nah, untuk kecepatan VAB di sini berarti kecepatan pesawat menurut pilot di pesawat B. VAB di sini berarti kita bisa menggunakan persamaan VA ditambah VB dibagi 1 ditambah VA dikali VB dibagi C kuadrat. Oke, kita lihat lagi untuk nilai V A-nya 0,5 VB-nya adalah 0,6 V A 0,5 C ditambah VB-nya 0,6C V B dibagi 1 ditambah 0,5 C dikali 0,6 C Dibagi C kuadrat 0,5 ditambah 0,6 Berarti 1,1 C Dibagi 1 ditambah 0,5 Dikali 0,6 C Berarti 0,3 C kuadrat Dibagi C kuadrat Nah disini ada C kuadrat Bisa dibagi dengan C kuadrat yang di bawah ya Maka hasilnya adalah 1,1 C Sisanya 1 dan 0,3 Maka 1,3 1,1 dibagi 1,3 Maka hasilnya adalah 0,85 C Ya ini untuk VAB Kemudian yang kedua adalah Kelejuan pesawat B menurut Pilot di pesawat A Berarti VBA yang kita pakai Kalau yang tadi VAB Sekarang VBA Maka VBA sama dengan VB Ditambah VA Dibagi 1 Ditambah VB Dikali VA Dibagi C kuadrat Nah ini kan nilainya sama aja ya Hanya dibalik aja nilainya VB nya 0,6 VA nya 0,5 Dibagi 1 Ditambah VB 0,6 C Dikali 0,5 C Dibagi C kuadrat Maka hasilnya akan sama ya 1,1 C Dibagi 1 Ditambah 0,3 C kuadrat Per C kuadrat Ya Jadi hasilnya 1,1 Per 1,3 Dikali C Maka hasilnya 0,8 C Ya 0,8 0,85 ya 0,85 C Nah jadi Nilai untuk kelajuan pesawat A menurut pilot di pesawat B 0,85 C Dan kelajuan pesawat B menurut pilot di pesawat A juga 0,85 C Soal yang kedua Seorang pengamat di stasiur ruang angkasa mengamati dua pesawat antariksa A dan B Yang datang menuju stasiun tersebut dari arah yang berlawanan Nah contohnya seperti ini ya Kelajuan V A dan V B itu sama 3,4 C C nya sendiri adalah kecepatan cahaya Maka kelajuan pesawat A menurut pilot di pesawat B adalah Karena disini yang ditanyakan adalah Kelajuan pesawat A menurut pilot pesawat B maka V A B ya Yang kita gunakan Persamaannya adalah V A ditambah V B Dibagi 1 ditambah V A dikali V B Dibagi C kuadrat V A dan V B nilainya sama ya Yaitu 3,4 C Berarti 3,4 C ditambah 3,4 C Dibagi 1 ditambah 3,4 C dikali 3,4 C dibagi C kuadrat 3,4 ditambah 3,4 berarti 6,4 C Dibagi 1 ditambah 3,4 Dibagi 3,4 C dikali C kuadrat Per C kuadrat Nah C kuadratnya bisa kita coret ya Maka 6 per 4 C dibagi Nah sisanya kan tinggal 1 ditambah 9 per 16 Maka 1 dikali 16 adalah 16 ya Kemudian 16 ditambah 9 25 25 per 16 Nah persamaannya bisa kita ubah jadi 6 per 4 Jadi perkalian Dan kita balik ya Jadi 16 per 25 Nah 16 dan 4 bisa dibagi ya 16 bagi 4 hasilnya 4 Maka 6 dikali 4 hasilnya adalah 24 Dan sisanya adalah 25 C ya Jadi Kelajuan pesawat A menurut pilot pesawat B Hasilnya adalah 24 Per 25 C Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton cros Terima kasih.